Berikutnya, tutup matanya. Sudah, sudah, sudah. Buka matanya. Ibu baca ini. Fight. 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 Iya, benar. Benar. Benar ya? Benar. Tutup matanya lagi. Melafas ya. Di tuan ketiga, buka matanya. Itu saat ibu saya minta untuk buka matanya. Ibu kembali seperti normal, seperti sebelumnya. Melafas lagi, bawa mulut-mulut. Prili, 1, 2, 3, buka matanya. Oke, saya mau nanya sekarang. Kamu bisa baca dan terjemahin bahasa latin? Tidak. Tadi bisa. Bagaimana mereka dapat memahami bahasa asing yang sebelumnya tidak pernah mereka pelajari? Bagaimana mereka dapat mengetahui arti dari kata asing padahal mereka tidak dapat berbicara bahasa tersebut? Caranya adalah, dengan meningkatkan intuisi mereka, akan meningkatkan juga kemampuan otak kanan mereka untuk memproses suatu hal yang abstrak. Seperti sebuah bahasa asing. Ini kenapa mereka dapat memahami bahasa yang sebelumnya tidak pernah mereka pahami. Prili, terima kasih sudah berkesimen dengan saya. Terima kasih Prili, tepuk tangan buat Prili. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Pemikiran manusia memiliki potensi untuk mengingat informasi dan bahkan memiliki kekuatan untuk mendelet dan menghapus informasi tertentu. Walaupun informasi itu sangat penting untuk diri kita. Seperti eksperimen berikut ini. Pemikiran manusia memiliki potensi untuk menghapus informasi tersebut untuk menghapus informasi tersebut. Semua orang dapat menghapus informasi tersebut. Facebook, e-mail, account, Twitter. Dan juga orang dapat menghapus informasi tersebut lebih mudah. Ya. Kepuk tangan, kartu, password, ID, card, dan nombor sosial sekuritas tersebut. Saya akan menggantikan pembiciranmu. Saya akan menggantikan pembiciranmu. Saya akan menggantikan eksperimen. Tapi, kamu akan menggantikan pembiciranmu? Dan juga pembiciranmu. Tidak. Oke. Eksperimen adalah tentang sesuatu yang berarti dan sesuatu yang tidak berarti. For example, you know for damn person that your name is? Kelly. Kelly who? And your surname? Z. You know for certain that your gender is male, right? And also your date of birth? 8th of January. Here's something that is not certain. You don't know for certain how many strand of hair in your head. Not even approximately, right? Or you can do the Bali Kuta beach, right? Yeah. Did you know precisely the amount of grain of sand? No. That is something that is not certain. Let's mix things around a bit. I want you to mix something that is certain with something that is not certain, right? I need you to answer it very quickly, right? Okay. But mix things around. Something that is certain and something that is not certain. Imagine in your mind and your name is... Okay. 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 No, no, no. Mistake. And your name is? No, I don't know exactly the answer. You don't know exactly... No. You don't know exactly the answer. No. So I'll be very frustrated and I'll try to remember it. I guess I'll find on my phone mom and call my mom. Hi, who am I? Now, let's switch things back with something that is certain. Okay. Like your gender, which is obviously male. I need confirmation, right? And your name is... Cali. Cali, yeah. Your full name. Sensili. Sensili. You're certain about it, ya? Hmm? You're certain about it, ya? Sensili. Bagaimana caranya agar saya dapat menciptakan amnesia dan membuat mereka untuk lupa dengan nama mereka sendiri? Dengan menggunakan teknik anchoring, saya memperkuat informasi yang pasti. Seperti nama mereka, tempat dan tanggal lahir mereka, dan hal-hal yang mereka tahu dengan pasti kebenarannya. Kemudian, saya juga memperkuat informasi yang tidak pasti, yang mereka tidak tahu kebenarannya. Menggunakan teknik anchoring dan confusion, serta menukarkan kedua kepastian ini, hal ini akan membuat pikiran mereka overloading dengan informasi dan akan menciptakan amnesia. Ini karena di saat pikiran kita mengkaitkan satu hal yang pasti dengan hal lain yang tidak pasti, ini akan menciptakan kebingungan. Dan itu kenapa eksperimen tadi dapat berhasil. Thank you, Kelly. Thank you very much. Thank you, Adeline. Enjoy Bali. Thank you. Rintasi Magi Rintasi Magi is great! Rintasi Magi is great! Akan ketarik sendiri. Tidak tahu. Hah? Terima kasih sudah menonton! Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Lain yang tahu ini adalah kata. Tidak tahu. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton